Nah kalau pandangan saya mengenai aktivitas orang yang flexing berlebihan bahkan dia ngaku-ngaku kaya Untuk mendapat kepercayaan orang dan lain-lain Kalau gue sih satu kata sih Bangsap sih itu orang Nomornya gini deh, kalau ada yang ngeming-ngemingi investasi Naruh duit segini, dapet segini, omong kosong semua itu Kejadian David itu ya? Iya Kalau kejadian di keluarga gue amit-amit jamung bayi ini Gue lebih baik gue masuk penjara Gue bunuh dulu orang itu Serius? Gue denger-dengar mulai tertarik sama dunia politik sekarang Iya Kenapa? Bro gini ya John Jadi lu ini kan orang yang akhirnya merasakan manfaatnya popularitas Pasti dong lu merasakan manfaat popularitas Dengan popularitas efektivitas bisnis lu lebih Percepatannya lebih kuat Scale up bisnisnya lebih kuat Tapi banyak juga orang-orang yang bermain di wilayah flexing yang negatif Orang yang tadi yang lu bilang Ada orang yang tempat buat nyuci duit Juga untuk sangrakan pura-pura kaya juga buat Orang minimal Karena orang di Indonesia tuh gampang Orang mau dipercaya sama orang lu kaya dulu aja Kalian lu keliatan kaya aja Kelihatan kaya Lu lebih mudah dipercaya sama orang gitu Gimana tanggapan lu soal itu? Ada kan yang baru udah masuk penjara Ada yang ini Kalau saya Korban yang datang ke NPR itu tuh Lu udah pernah ketemu dia juga? Korban-korban ya? Oh korban-korban Korbannya gue pak ilin Jadi gini bro Kalau saya Bilang Ada beberapa konten saya yang mengarah ke flexing ya Menurut pemahaman sebagian orang Ya karena gini bro Momentumnya ketika dia kena kasus Si orang IK dan DS itu kena kasus Journal B muncul bro Jadi jedanya itu gak terlalu lama Ketika dia rame-rame kasus dia Saya mulai main media sosial Saya main media sosial itu kan November 2021 Mulai main TikTok dengan Saya bikin konten sendiri, ngedit sendiri semuanya sendiri Saya riset sendiri semuanya Jadi kalau saya bilang Apa yang beberapa konten-konten saya yang kayak Bedanya gini por Beda-beda Mereka ini ngajak orang jadi kaya dengan cara gampang Lu kan selalu menggepinkan wilayahnya kan konsisten Kerja keraha, kerja kerah Ini beda Yang ini kaya gampang, miskin bisa kaya Dengan cara dia giring untuk kasusnya Jadi kaya tuh gak gampang, enak aja Enggak por Enggak nyepan juga, gak berdarah juga Aduh, jadi pengusaha itu gak semudah omongannya Lu liat John sekarang, kita ada proses kan sih bos Gak ada prosesnya gua liat Orang melihat penampilan John yang kayak gini Itu kalau lagi kerja Orang saya teliti bos Mandi aja kita mikirin kerjaan Jam 2 pagi kita masih meeting Jam 3 pagi kita masih koordinasi sama partner kita Boker mikirin kerjaan sih Semua bos Bahkan kita lagi sunra-lausul sama Benny gua aja Otak kita kerjaan Gampang itu kalau mau biar lama keluarnya Lu mikirin kerjaan lama keluar Lagi sunra-lausul sama Benny Ini klien Dan saya orang yang konsisten untuk Tidak mentoleransi Satupun komplain Jadi dari seribu klien nih Ada 1-2 komplain aja Itu bisa bikin gua gak tidur bos Saya hubungin langsung klien Saya hubungin langsung klien Saya sarikan solusi Saya selesaikan Karena saya didiri di Astra Karena continuous improvement kan Perbaikan berkelanjutan Oke Ini maksud gue tanggapan lu terhadap orang-orang yang Menggunakan flexing negatif Ini flexing negatif Tanggapan saya Menipu orang kan Untuk ngajak orang kaya gampang gitu Apa tanggapan lu? Gini Sebelum saya masuk ke tanggapan itu Saya juga harus sampaikan juga dulu Lebih parah dari dulu Cara kampanye menyertakan kaya hari Saya harus sampaikan dulu Kak Beberapa konten saya yang kayak Menurut sebagian orang melihat itu adalah flexing Sebetulnya saya harus klarifikasi Itu bukan flexing Bagaimana pencapaian Bagaimana pencapaian kita Bisa memotivasi Anda Kalau enggak saya share ke Anda Lebih ke sana Kalau positif bagus Tapi kan Maksud saya gini loh bro Sebelum saya masuk ke Pandangan saya soal itu Saya mau menyampaikan dulu nih Aktivitas yang saya melakukan Di media sosial itu Tidak Saya itu sadar betul bro Ketika saya kadang bikin konten Beli mobil Banyak saudara-saudara kita yang Hari ini mau makan ini susah bro Tapi Kita kan enggak bisa menyenangkan hati semua orang Fokus saya Tujuan saya adalah Anak-anak muda Yang lagi berjuang hari ini Harapannya melihat aktivitas saya ini Ada contohnya Dengan kerja keras dan konsisten Lu bisa beli apa yang lu inginkan Nah kalau pandangan saya mengenai aktivitas orang yang flexing berlebihan Bahkan dia ngaku-ngaku kaya Untuk mendapat kepercayaan orang dan lain-lain Kalau gue sih satu kata sih Bangsat sih itu orang Bangsat saya bilang Karena apa? Dia enggak sadar bahwa Apa yang dia lakukan itu Tujuannya adalah untuk menjerunguskan orang Yang mungkin itu harta satu-satunya yang dia miliki Bahkan sampai ngutang ke orang-orang Untuk dia investasi di tempat dia Lu korban judi juga dulu kan? Ya Karena bro Saya enggak pernah pakai narkoba Tapi lebih edik judi bro Lebih edik judi bro Lu bisa jual apapun bro Untuk top up bro Dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Si bangsat-bangsat itu tadi Yang akhirnya menyaksarakan ribuan orang Mereka diiming-imingi cepat kaya Pokoknya gini deh Kalau ada yang ngeming-ngemingi Investasi Narodri segini Dapet segini Omong kosong semua itu Enggak ada yang tunggu-tubi teruk Enggak ada Tunggu-tubi teruk Enggak ada Sepakat gue Sepakat Enggak ada Kalau ini masyarakat Indonesia Semua yang lagi nonton podcastnya Pasco Kalau lu ditawarin Ini taruh duit segini Dalam sebulan Udah lu Mendingan lu blokir Lu tutup Itu omong kosong semua Semua itu ada pay the price Semua itu ada bayar harga Lu ibarat Dagang apapun Lu maunya duit demi aja Harus buka dulu bungkusnya Harus lu tuang dulu Ada effortnya semuanya Jadi kalau lu Model saya bro Sampai detik ini boleh cek nama saya Saya ditawarin investasi disini Gue tolakin semua Gue blokirin nomornya Jadi gak ada bisnis saya investasi-investasi MLM aja bro Gue gak mau Gue gak menjelekkan MLM ya Tapi Gue bilang gil Gue tuh lebih seneng bisnis real Yang gue mikir pake otak Gue mikir strategi Gue mikir Harus ngebriefing karyawan gue Strateginya begini Alahnya begini Dan lain-lain Dan Saya harus kasih tau bro Mungkin kamu juga pengusaha juga kan Bro Mengelola bisnis tuh gak semudah Omongan motivator bro Kau lihat Udah sayang sama karyawan nih bro Apapun kita udah manjain Bahkan minjem duit Masuk baru sehari kerja Mungkin Saya bisa bilang bro Baru sehari kerja Gue kasih 18 juta bro Nangis-nangis Gue udah pusing jasa Sekarang murid berkianat sama gue Buka usaha sejenis Saya bilang Mengutip Strate Menyan Adim ya Kalau gak salah itu ya Orang boleh mencuri idemu Tapi belum tentu bisa melakukan Lo pikir perusahaan Seperti HFF ini Gampang dikelola bro Ini complicated bro Proses dari hunuk ke indirnya Orang dari awal kita asis Ya apalagi jasa Lo ngelola manusia HBL-nya bro Ketepatan waktu Orang nanti belum dikejarkan Saya mau ada tender nih Tanggal sekian nih PT saya harus jadi tanggal sekian Ini complicated bro Ini proses yang complicated Tapi saya gak pernah takut kehilangan orang Karena saya menguasai bisnis ini Dari asam bisnis Nah Kalau kamu mau susis dalam bisnismu Kamu harus capable Kamu harus menguasai bisnismu Dari asam Sepakat gue Sepakat Nah disini Ini poin plusnya dari John Yang gue tangkap ya Berbeda dengan orang-orang yang flexing Kemarin yang kita sikat-sikatin itu Orang-orang itu Lo mengajarkan ke orang Kaya tuh gak gampang Tapi bisa lo Itu kan poin lo kan Poin saya disitu bro Gue bisa kaya Lo kerja dong Maksudnya Lo konsisten lo kerja itu Tapi kan gini bro ya Gue banyak nanggepin juga Orang-orang yang Akhirnya ngeliat lo itu Ya iri sih Sepalikan jadinya ya Masuknya kesana Jadi energinya jadi negatif Lo gak bisa dapet energi positif ya Harusnya ambil positif Masuknya kesana sih Sebetulnya kalau Jadi gini gue Saya selalu bilang John LBF tuh lebih asik Diajak berteman Daripada dimusuhin Karena Kalau lo berteman nama gue Lo jadi temen gue Ya kita pegang kedali di media John promoin dong usaha gue Ayo gue promosiin Lo ngomong aja Gue gak ada budget nih Ayo gak apa-apa Meskipun gue under management sekarang Ada yang bayar Ada yang free juga Lo gue bantu bro Dan mostly kebanyakan Yang gue bantu yang free Orang-orang yang bikin PT Gue gue tawarin Ayo pak Mau gak saya promosiin Apa Bapak butuh bantuan apa Karena gini bro Customer oriental gue Sangat tinggi bro Itu kan banyak bro Pesaran lo Lo sampe ada ya Luan real Yang minta juga Ada Tapi gak semua Ada juga yang Yang bisa nyambung ke lo lah Dan gue kan juga selektif juga Yang gak semua Usaha-usaha kayak trading Bahkan sekarang orang Pada ngetagin gue Locker-locker trading aja Gue gak mau repost Tapi kalau kerjaan-kerjaan yang real Saya repost Saya kan begini bro bro Tangan saya cuma dua Usaha saya Gak mungkin Saya punya perusahaan 100 Bukan saya yang mendahului Allah Dan gue juga gak berharap Gue punya perusahaan 100 Tapi dengan gue mengajak Orang-orang yang punya usaha Yuk lu buka lapangan kerja Lu tag Instagram gue Gue repost Gue udah kayak punya perusahaan ratusan bro Gue bagi info disitu Karena faktanya Kemarin Mas Tanu kasih manfaat itu Lama bro Pengangguran di negara kita 5,6% itu Lulusan SMK bro 8 juta lebih orang Ya Tingkat pengangguran masih tinggi banget Nah sekarang peranan pengusaha Itu bener-bener harus Bekerja dengan sungguh-sungguh Mengelola bisnisnya Supaya dia bisa hire orang Berikut orang Ngajarin orang Dan gini loh Jangan orang itu dibentuk Kayak mesin produksi Gue bro Boleh dicek Orang yang paling gak pernah Nahan karyawan yang mau riset Gak ada one-man notice One-man notice Lu mau riset hari ini Silahkan riset Karena saya paham bisnis Dari asam bisnis So saya gak pernah takut Kehilangan orang Dan mengelola bisnis Kamu harus punya Harus siap mental Ditinggalkan orang Yang lu percaya sekalipun Yang kita percaya sekalipun Dan lu gak boleh Down disitu Lu harus tetap struggle Karena apa? Ketika lu sebagai leader Lu down Gara-gara masalah Bagaimana nasib ratusan karyawan? Kerajaan lu goyang Bagaimana? Lu mau ada berantem Sama istri lu Sampai di kantor Senyum Ketemu klien Senyum Lupakan semua itu masalah Karena faktanya Kita gak bisa menghindari Masalah Siapa orang di dunia ini Bisa menghindari masalah Masalah lu juga pasti banyak Gue tau Karena gue juga punya masalah banyak Entah masalah di keluarga Entah masalah di pekerjaan Entah masalah di pertemanan Tiba-tiba Teman kita Kita salah ngomong apa Berantem sama kita Itu udah nganggu konsentrasi kerja Tapi bagaimana kita memilih Untuk tetap fokus Karena apa? Allah sudah mempercayakan Mengamanahkan ratusan orang Kita jadi pengusaha ini Bukan mentalitas selfish Kalau lu punya mentalitas selfish Jangan jadi pengusaha Egois Lu punya mentalitas egois Mikirin diri lu sendiri Jangan jadi pengusaha Tekes tuh gue bilang Lu jadi pengusaha Itu gak lagi mikirin diri lu sendiri Dalam satu ketika This is not going well Shit happen Lu harus nangan perut Bahkan lu bisa keluar Kocek pribadi lu Supaya karyawan lu Terlalu di gaji Itu komitmen Sebagai pengusaha So kalau mentalitas Lu masih mentalitas Mentalitas apa Egois Mikirin diri sendiri Memperkaya diri sendiri Jangan jadi pengusaha Dulu sih gue sampe ngutang Jadi karyawannya buat gue bayar gaji Jadi karyawan Converse job Setiap bulan masih terima gaji Gak terima gaji Atau kurang gaji Lu pindah perusahaan lain Banyak perusahaan yang Lu bisa kerja disitu Makanya pengusaha adalah Soal mentalitas Bagaimana lu punya Komitmen Lu punya rasa responsibility Setiap hari yang lu pikirin Bukan diri lu dulu Tapi bagaimana How to be How business going well Ya supaya Tetap berjalan Running Lu bisa rekod orang Lu bisa gaji orang Lu bisa Mesejahterakan karyawanmu Ini Semua pelaku usaha Bahkan sampe Saya itu sudah Jadi kita tata semua Bentar lagi Kita mau THR Mayoritas karyawan saya Muslim Dan masa kerjanya Sudah setahun lebih semua Berapa banyak Berapa banyak Saya harus keluar untuk THR Tapi ini sudah jadi Bagian Komitmen dalam kita Sebagai pelaku usaha Nah inilah yang harus Masyarakat Indonesia tahu Yang mau memulai Bisnis segala macam Terlisik dulu Yang tahu diri kita Dari kita Kamu orangnya egois Enggak Kalau kamu orangnya egois Jangan deh jadi pengusaha Gak bisa Ini baru-baru ini Ini gini bro Orang-orang kadang-kadang Melihat Enaknya jadi pengusaha aja Kan pengusaha sebenarnya Banyak lu juga masalah Yang terlihatnya Lu mewah Pasti banyak masalah Lu alam Yang mungkin juga lu banyak Gak bisa lu sektain Iya banget Nah Baru-baru ini Ada yang fenomenal Ya Anak pegawai pajak ya Iya Gimana tanggapan lu itu Lu sebagai pembayar pajak Yang Harusnya jujur Kata lu berani Tantang rumah PPRTK kan Sekarang gini ya John LBF itu Usahanya ada perusahaan Yang beda konsultan pajak Saya Dan teks Iya kan Saya tiap hari Bahkan gini bro Setiap hari Orang mau bikin PT itu Kita belum transaksi dulu Kita edukasi dulu Hak dan kewajiban dia Ketika dia memulai Sebuah badan usaha Yang pertama Kamu Kamu tahu gak Kamu punya PT Itu kamu harus Lapor SPT masa Menyusun laporan Kuan raca Labar rugi Arus kas perubahan modal Kalau ada PPH pasal 21 Dan lain-lain Sampai SPT tahunan badan Gimana kita nyuruh orang Belajar itu Sedangkan kita gak tertib sendiri Lo dapet bisnis turunannya juga Disitu ya Iya Mas Jadi ketika orang bikin PT Saya batu Gue pikir hanya itunya aja 2 juta sebulan gitu Dan gue yakin Orang-orang yang bikin perusahaan Harga sekian Mau pusing bro Ya Awarin harga jasa konsultan pajak Gue 2 juta bro Lo kalau lebih kristis Daripada Daripada gue hire orang Ya Daripada Bukan masalah hirenya ya Daripada lo pusing Percayakan sama konsultan Partner gue jelas SEMM AKAT CA CTL CTAP BKP Bahkan dia lagi dokter Expert di pajak Pengacara pajak Sudah pasti tuntas kita beresin Ya lo hitung-hitung aja sendiri lah Oke oke Gue paham Sewa kantor virtual Iya Virtual office 2 juta Tapi kalau 100 klien Sebulan 200 juta Gitu loh bro Iya Iya Jadi ada Terus branding usaha Gue bantu Lo punya media sosial Gue yang kelola Gue bayar bulanan Bikin website Gue dapet margin juga dari situ Jadi One stop business solution Iya Gitu loh bro Gak cuman PT-PT doang Orang salah Salah tafsir Jualan PT doang Bisa sekaya itu Ya pertama Klien gue banyak Terus bisnis turunannya Apa Cross sellingnya ada Dari dia beli handphone Gue tawarin casing Gue tawarin charger Gue tawarin Apa soft case Dan lain-lain Makanya Banyak Iya bro Itu Paham gue akhirnya Iya Terus Terus Ya jangan diliat gue SMA nya Tapi kan gue orang yang bener-bener Mau belajar bro Gue ngurus sendiri loh bro Perizinan Untuk Apa Ijin import ke BMKG Bandung Ngurus sendiri deh Sampai kena covid Gue dulu Sebulan saya kena covid Gara-gara ke BMKG Bandung September Nah Kalau tanggapan gue Tentang kasus yang lagi Feral itu yang pertama sih Yaitulah Makanya Kalau saya bilang Harta yang dia tidak cari Dengan kerja keras Dia sendiri Dia cenderung kayak Gak bisa menghargai Apa ya Apa yang Apa yang dia Ini kan Semua barang-barang mewah Mobil Robicon Bukan Bukan dia yang nyari Gitu loh bro Jadi ketika Ketika Seorang anak Dapet Dapet Relic yang kayak gitu Membentuk karakternya Jadi arogan Saya selalu bilang bro Orang kalau mau kenal sama saya Lu ketemu langsung sama gue Kopi gue aja begini bro Lu tadi Sampai berdebat kita bro Lu siap Pembantu lu siapin kopi Gue gak mau Gue maunya ini Ada rata pelantik ya Saya selalu sampaikan Hartamu Wajib Dan boleh bertambah Boleh dan wajib bertambah Supaya lu bisa bantu banyak orang Tapi karaktermu Jangan pernah berubah Stay humble Oke Tetep lah jadi orang yang rendah hati Karena dengan rendah hati Kamu baru layak disebut Seorang manusia Kalau lu sombong Lu bukan manusia Tapi lu kayak ada Semacam kebalas dendam gitu gak sih bro Dengan outfit lu Yang miliaran ini Dulu gue gak bisa gini Sekarang gue pengen punya Harus gue harus Sampai cincin lu Berlebihan tuh banyak tuh kan Oh iya Kayak ada yang paling senang gak nih Jadi ini Pertama gini bro Waktu itu kan Ya kita kan Namanya kalian mempelajari Dalam media sosial Kita ini harus punya Karakter Ya style Personal branding Oke Saya berpikir Saya melihat ya Beberapa konten kreator Yang followersnya itu Jutaan pengikut Dia gak punya ciri khas Jalan ke mall aja Orang gak ada yang tau Iya Gak ada yang tau dia Kalian ini gak punya Sisi unik gitu Kenapa kayak seorang Taisy Sampai sekarang Kalau orang pake cincin banyak Dianalogikan Oh ini mirip Taisy Karena dia pegang Personal brandingnya Brand image-nya bagus Nah Waktu itu Jadi Saya ini konten kreator Juga gitu loh Kreatif orangnya gitu loh Saya mikir apa ya Gue style gue Gue bikin Tanto Gue pake kaos Oke Kantor pake kaos Selana bolong-bolong Ini udah style Stylenya John LBF Iya Bisa Maka kemari gue pake kebeja Orang minggu Om Ganti outfit om Gitu kan Terus Tato Ya Ada lagunya Lato-lato Iya kan Lagi-lagi berdato Nah cincin Ini orang Gue jalan ke mall Mungkin dia gak sempet Ngeliat muka gue Ngeliat cincin gue John LBF Jadi Dan kalo boleh jujur To be honest Gue pengen buru-buru copot Kalo udah nyampe rumah Oh Begitu gue nyampe rumah Gue gak Gak menggang makan Gue copot dulu cincin semua Jadi branding lah Target lu branding Ini Ini promosi gue Gitu loh Ini promosi gue Dan Terbukti efektif Saya masuk kemanapun Orang kenal saya Bukan karena juga lo suka cincin Batu Itu poin lain lah Saya suka Saya suka Dari dulu Saya suka batu Kayak gini Ini kan makanya komplit nih bro Semua batu saya ada Ini blusafir Ini ruby Ini Cat eye Crizoberil Ini langka Sri Lanka Ini Ini zambrut Ini kalimaya Kristal Itu ketas semua itu Ya Nih Gue bisa liat Ini diamond semuanya Dan ada harganya semuanya Ya kan Ini yang disebelah kiri Saya beda ini Emas putih Emas kuning Gitu Itu naga itu apa tuh bro Macan Ini diamond Yang jempol macan Jempol itu macan ya Ya ini Kartir Oke Bukan maksudnya bentuknya Naga satu Itu macan Ini 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 gue Ini tadinya gue mau Pesenin buat Pak Sabar Cuman Pak Sabar gak suka Pakai waktu itu Jadi dikasih ke gue Yang bayar Pak Sabar ini Cincin Ini cincin sejarah ini Jadi tadinya gue beliin Buat Pak Sabar Maksudnya Saya kan arahkan ke Pak Sabar Pak Bapak pakai cincin dong Biar bangga Ketemu orang Logonya Ini keren pak Malah setelah gue pesenin Yang bayarnya Pak Sabar Begitu itu Dicoba sebentar Dikasih ke gue Kayaknya memang Udah kayak Kode Gitu loh Jadi Suatu saat lo Dia gak ngomong Cuman dengan dia Kasih cincin ini Suatu saat jadi pemilihnya High five Oke oke Bro Lo kan akhirnya Dengan lo mulai Bercengkrama Dengan Dengan Populertas lo Kekayaan lo sekarang Otomatis Pasti pergaulan lo Makin lebih meruas Betul Di tingkat level yang lebih Di atas lagi Bukan lagi yang level yang itu Yang dulu ya Ya Semua saya bergaul Mas gue Lo akhirnya menyentuh Banyak di wilayah yang atas Kanan-kanan Ketemu kayak Bama Susatyo Iya Sama artis-artis Rizky Bilak Alta Alintar Ya dulu siapa yang mau Temen-temen ke temen-temen lo Kan gitu Wari 21 siapa yang kenal saya sih Iya Nah itu lo mengamati gak bro Di karakter Pergaulan Atas dan bawah Apa bedanya Dan apa minus plus minus Kalau yang saya lihat ya bro Kebanyakan orang-orang Yang berisi Yang bener-bener berisi Yang saya lihat Memang dia Lebih banyak Apa ya Enggak publish ya Enggak terlalu show off Gitu Dia lebih ke Nahan diri ya Enggak tahu Mungkin menghindar pajak Apa-apa juga Enggak tahu ya Cuman Jalur saya ini berbeda Itu aja sih Jangan Karena saya ini Marketing gitu Iya Gua paham Gua kan itu Itu perbedaan yang lo lihat nih Ya itu Dari segi karakter Untuk orang-orang yang akhirnya saya temuin di level yang atas Mereka orang-orang yang struggle sih pasti Mereka orang-orang yang struggle Dan sebetulnya Cara mereka bergerak apa bedanya sama kelahan bawah Beda sih bro Dari mindsetnya pasti beda juga Jadi ketika kita ngobrol Lebih Bahasanya lebih ke opportunity 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 How to make money How to make Her money Apa Apa How to make Uang dia itu Bahasa Inggris gue gak terlalu bagus Bagaimana membuat Uang dia itu Lebih banyak lagi Makanya ada istilah Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Karena itu It's all about mindset sih Ini semua tentang mindset sih Jadi Orang kaya berpikir Sudah bukan lagi Apa ya Kayak Melakukan hal-hal konyol Yang kayak mungkin Giba Atau apa Mereka lebih banyak Wobrolin tentang opportunity Peluang Momen Ini ada ini Ada ini Peluangnya kerja sama ini Jadi setiap kali saya ketemu Kayak Rizky Bilar Mas Anang Hermansyah Dan lain-lain Semua Basuki Surajo Semua yang kita bahas adalah Opportunity Opportunity Bagaimana membuat Uang kita itu Beranak-beranak Beranak-beranak Tapi Orang yang miskin Lebih fokus ke Masalah Mengundung-mah Jadi masalah Iya Masalah 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 Terus ujung-ujungnya Jadi mereka Lebih ke Karena mereka Merasa buntu Jalannya Terus akhirnya Menghujat Iri hati Gitu-gitu Dan lain-lain Padahal Kalau Gini loh bro Agak susah sih Yang ngomongnya Jadi setiap orang Itu selalu punya Dua pilihan A dan B Lo memilih A Hasilnya ini Lo memilih B Hasilnya ini Dan kita Sebagai makhluk Cipta Nanggung yang paling sempurna Kita selalu punya Privilege untuk memilih A atau B Nah Kalau kita sadar Posisi kita Weakness pointnya banyak Kita tergurung dari Keluarga miskin Apa Pendidikan kita Tidak tinggi Tapi negatifnya Harus memilih untuk Memilih untuk Ambil jalur-jalur Yang bisa membuat Hidup lo Lebih meningkat Gitu loh Dengan mau belajar Dengan mempelajari Kebiasaan-kebiasaan Orang-orang yang sukses Seperti apa Cara pandang mereka Sudut pandang mereka Pola pikir mereka Konsistensi mereka Dalam bekerja Cara kerja mereka Efektif Cara efektif Karena gini bro Dalam bisnis Bro pasti setuju Dua poin harus terpenuhi Efektif dan efisien Strategi Strategi bisnis lo Ada efektif doang Tapi gak efisien Bisnis lo gak bertahan lama Karena lo akan boncos Efisien doang Tapi gak efektif Lo cuma menghemat 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 Tapi gak ada efektifitas itu Gak akan bisnis lo Jalan berkembang Jadi Kamu harus mencari Metode yang efektif Dan efisien Caranya gimana Ya lo learning by doing Setiap Apa yang lo lakukan Dalam bisnis lo itu Lo harus cari Metode yang paling efektif Dan efisiennya Dan lo explore lagi disitu Seorang pemimpin sejati Hakikatnya Dia gak duduk di belakang meja Makanya budaya Jepang itu Banyak yang saya adopt Sisi bro Karena Saya thanks God Bisa masuk ke Astra ya Gemba Leader tidak boleh duduk di belakang meja Dia harus turun Cek kondisi lapangan Lihat langsung Gak cuman Dapat laporan dari anak buah Oh iya pak Musul udah deket pak Lu cek betul-betul Musul udah jarak berapa Konfirmasi betul Kalau perlu pakai tropong Lu cek betul-betul Dapat laporan Lu konfirmasi lagi Lu teliti lagi Karena gini bro Tidak ada orang yang bisa kita percaya Iya Gue sepakat banget Iya betul Orang yang di depan mata kita Sangat Benar-benar bisa kita percaya Dia bisa berkianat Gak ada Ya orang-orang yang paling kita percaya Orang tua kita aja Udah titik gitu aja Masa pasangan kita pun bisa berkianat Oke Jadi Kalau saya bilang Dari Gini loh bro Orang Saya Saya ini orang yang Saya kadang berani mengklaim Jadi saya ini orang yang tangguh gitu bro Bayangin bro Diinjek Hidup itu bener-bener memaksa saya Udah lu nyerah aja gitu Gue gak menyerah Gue gak menyerah Gue bangkit lagi Gagal Bangkit lagi Hancur Bangkit lagi Sampai Ibarat ekstrimnya kayak apa sih bro Kasus loh bro Gue bro Pakai duit kelajen loh bro Sekarang bagaimana orang percaya banget sama perusahaan saya Akhir tahun Desember Orang mau liburan Mau pikirannya udah Pergantian tahun Jam 11 malam Masih duit masuk ke perusahaan saya Saya sampai malam Transaksi bro Masih masuk Nanti gue hasilnya Sampai malam Masih transaksi masuk Karena apa? Konsistensi gitu bro Dan Kita gak boleh Lupa Kita ini orang timur Kamu kalau mau jalan lu lurus Pertama Jalan Jangan jahat sama orang Saya selalu sampaikan itu Masa gue ngajarin lu Jangan jahat sama orang Gue mau jahat sama orang sih bro Gak make sense dong Jangan jahat sama orang itu Kunci hidup enak Lo Musuh itu gak usah dicari Dia datang sendiri Kan ingat ya Itu orang Tiba-tiba ngasusin gue 1,8 M Gue sama yang balik Satupun saya gak ada kasus hukum Dia bilang saya banyak masalah Emang dia pemutus Emang dia hakim Gak ada putusan pengadilan Saya pun gak ada satupun LP Saya melawan Karena saya benar Gitu bro Jadi Itu Tapi Tapi saya gitu Saya melihat bahwa Allah itu selalu memberikan Memberikan Kejadian-kejadian di kehidupan kita Baik atau buruk Kita sebagai umatnya Kita simak aja Kita simak dan belajar Bahwa ini loh Dikasih lihat sama Allah Kamu itu gak perlu nyari musuh Nyari temen aja Susah Kadang yang kita sudah anggap temen Sahabat Solmit Dia bisa berkhianat sama kita bro Gak ada orang yang bisa kita percaya bro Makanya Kalau kita mau sukses Mau hidup kita maju Pertama perbaiki pola pikirmu dulu Dalam melihat segala sesuatu Kejadian buruk Untuk menjadikan kita lebih dewasa Pembelajaran Kejadian baik Untuk membuat kita Selalu bersyukur Dan menjaga nilai-nilai Kerendahan hati Mungkin orang Yang Yang apa Dengar statement saya ini Yakin lu om Serendah hati itu om Bro Saya itu orang yang sadar betul Gak ada Satu sen pun Satu rupiah pun Harta kita di dunia ini Yang bisa kita bawa ke liang lahat So apa yang kita bilang So apa yang kita benar-benar Kayak gaga-gagai sih Lu coba naik ke lantai 21 Lihat orang ke bawah Mobil spot pun memang kayak apa Gak kelihatan kok bro So apa yang mau kamu Benar-benar terus Jadi kamu membentuk pribadi Kamu jadi orang yang Arogan Jadi orang yang Gaga-gagahan Kayak kasusnya itu Itu aku Bro Jujur lah bro Saya marah loh bro Nonton videonya bro Ini anak orang loh Itu kalau Mohon maaf ya Kalau Kalau yang kerjadian David itu ya Kalau kejadian ini keluarga gue Amit-amit jambung bayi ini Gue lebih baik gue masuk penjara Gue bunuh dulu orang itu Serius Anak kita dibesarin Dididik dengan baik Dirawat Gak pernah kita kasarin Diluat Ditendangin Kayak Digubukin kayak begitu ya Kayak sampah bro Jujur Karena saya Saya memang gak mau bikin konten Resist-resist itu Karena saya gak ada konten-konten pansos Cuman Kalau ini saya ngobrol Karena tadi lu bahas Itu biadab sih bro Saya bilang Itu biadab sih Itu sangat biadab Dan bahkan sekarang kebubu Makanya Allah itu kalau mau Kalau mau Yang maaf membalik-balik Baib orang ya Itu lihat dari kejadian itu Orang tuanya sekarang jadi Kena semua Ibunya, bapaknya Kayak mana gitu kan Makanya Saya bilang itu 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 rekor sih Itu Itu pemandangan yang sangat Menjijikan buat saya sih Seorang manusia Anak umur 20 tahunan Tapi dia bisa Bertindak sangat biadab Seperti itu Orang sampai di Itu Lu nonton kan videonya Kan kasar banget itu Bener-bener Ya amin-amin lah Semoga anak keturunan kita Jangan sampai ada yang kayak gitu Karena selalu gini bro Saya juga pakai tangan Tangan orang lagi Tangan sendiri dong kalau mau ya Iya Saya gini loh bro Saya selalu percaya gini bro Kita kan semua punya keturunan ya Kamu punya anak Saya punya anak Hal baik yang kita lakukan hari ini Sebetulnya bukan buat kita Kalau Suatu saat kita meninggalkan dunia ini Saya kepengen satu bro Tujuan saya Anak gue gak ada yang jahat Gue mati pun tenang Karena apa Apa yang saya lakukan di dunia ini Di sisa umur saya Hanya menabur benih Yang baik Sehingga One day ketika saya gak ada lagi Oh itu hanya Nasi John itu Gue akan sayang sama dia deh Ke bapaknya dulu Banyak bantu orang Sepertinya Bukan-bukan pamri sih Cuman Pamrinya bukan ke saya sih Saya berharap Perbuatan baik yang saya lakukan hari ini Saya berharap Bisa jadi bekal saya Ketika saya meninggalkan dunia ini Nanti Anak keturunan saya Jangan dijahatin Karena gue gak pernah jahat sama orang Gak pernah jahat sama orang Itu aja tujuan saya bro Jadi Jahat sih lu bro Lu sih jahat Lu baru kenal cewek Enfotnya lu banting sih Itu gak jahat sih Sekarang Tau banget lu sekarang Gue kalau Tepat ya Itu masa gak jahat Jahat Masa ini bro Gue kalau udah sayang sama orang Kucing Kucing deh Ini gara-gara cinta nih Tapi kan akhirnya lu bertanggung jawab Sebenarnya lu ngawinin Walaupun lu juga Ramping di rumah dia Cewek itu bro Cewek itu juga Ngeselin sih Kadang dia lupa Wanita itu lupa Laki-laki itu bro Bos gangster segede apa Kaliannya sama perempuan Bos Lu sejagoan apa Lu akan tunduk sama wanita Makanya ada harta Tahta wanita Jadi Kadang wanita ini Ngeselin juga gitu bro Dia tuh lupa bahwa Sebetulnya hati yang paling rapuh Itu bukan dimiliki oleh wanita bro Laki-laki bro Iya bener Kita kalau lagi ada masalah sama bini Kita bro Mau ada proyek gede aja Pikiran kita rasanya Sebetulnya rapuh bro Laki-laki tuh Di kontennya Liatnya seakan-akan kayak Gak Ini lu posin di tiktok rame Bener Saat laki-laki tuh punya hati Lebih rapuh daripada wanita Wanita tuh mudah banget Menyembunyikan bro Menyembunyikan perasaan dia Dan lain-lain Dia tuh wanita tuh Malu yang paling cerdik bro Untuk menutupi Laki-laki enggak Gue bisa nangis ya Gara-gara wanita bro Iya Iya Tapi kan kita laki-laki ini Mau terlihat seperti tough Begitu kan Iya tapi Lu kok Lu kok sama Jujur Tiba-tiba Kayaknya di depan orang Oke begitu Dekaman nangis-nangis juga Iya kan Iya 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 Maaf Lu pernah denger ceritanya kan Mafia gede Kalahnya juga sama perempuan bro Iya 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 Tundunya sama perempuan Iya kan Gue bahkan di kehidupan gue Sampai gue punya kesimpulan gini loh Jadi Jadi Laki-laki yang Atau suami yang takut sama istri Rata-rata banyak yang lebih sukses loh bro Sebentar dulu Sebentar dulu Ini gue kasih alasannya kenapa ya Karena menurut gue Seperti yang tadi lu sampaikan Orang-orang di sekeliling kita bisa berkhianat Bahkan orang yang bisa kita percaya sekalipun Biasanya Setiap kita dalam sebuah masalah Orang yang takut sama istri Itu pasti ngobrol sama istrinya Iya Sampai Andai nangis sama istrinya Ini gimana ya Dan lu yakin Istri lu tidak akan mungkin mengenati lu Karena Dengan lu hancur Bisa hancur juga Kerajaan Rumah tanggal lu itu Pasti jangan support Tapi kalau lu cerita sama orang sahabat Yang lu percaya sekalipun Bisa jadi dia mengenati lu Karena ada Ada usul kepentingannya juga disitu I don't trust anyone Iya kan Lu paham pas gue ya Bener Makanya banyak lu amatin deh bro Bahkan Orang-orang besar di negara kita ini Itu lah terlalu ketakut sama bini bos Gue gak sebutin namanya Gak usah gue sebutin loh Orang-orang besar nih Iya Takut Istri ya Isabel suami takut istri ya Dan itu kelemahan gue Memang anjir Gue juga takut-takut ini loh Enggak gue gak takut Itu kelemahan gue Lu gak takut sama bini Gak usah Makanya gini Kalau gue gak yang biar takut-takut sih bro Tapi gini loh Waktunya Istri itu Istri itu pelengkap sih bro Dan Dan makanya kan ada istilah Dari zaman kecil kita Di balik laki-laki Sukses Pasti ada wanita hebat di belakangnya Nah itu true Iya Itu bener-bener Bener-bener nyata bro Tapi gini banget lagi gue bilang Itu kelemahan gue Bini gue ini gak tau Gue ngerjain apa di luar Orang-orang yang biasa takut sama istri bro Di gini kan cerita Gue lagi kemana Padahal bininya Bininya Pasco Abis ini dia pasti akan Lebih banyak cerita Karena terinspirasi sama jodal Lu paham gak mas gue Paham ya Biasanya kan orang-orang yang takut sama istri Itu dikit-dikit lapor Gue lagi disini ya Gue lagi sama ini Ngomong ini Ter abis di rumah Ngomongin apa tadi Nah itu gue gak bisa ngaku Itu kelemahan gue Karena kadal Jadi pokoknya gue keluar rumah Udah lo gak usah nanya Gue kemana Tapi gini sih bro Jadi pas ada masalah Gue bener-bener Mengisahkan Orang-orang yang itu Mereka mengisahkan dengan dua kepala Ada masukan yang positif lah pastinya Gak mungkin Bini gue sendiri Jatuhnya sih Jerumusing kita Ke arah yang gak bener kan pasti Tapi Saya Saya bersyukur ya Saya punya istri itu Gak ribet sih bro Jadi Misalkan nih Saya keluar Keluar rumah gitu ya Dia itu Misalkan nih Gue ditelepon gak bisa Gue lagi meeting dan lain-lain Dia bukan tipikal perempuan Yang suka marah-marah Gak jelek Kamu kemana? Sherlock Boto lagi dimana? Gak pernah Bini gue Kadang gue kepengen juga Tapi gak mau dia Karena dia selalu percaya Gini loh Maksudnya yaudah Laki-laki gue keluar dari rumah Dia lagi nyari rejeki Gue dukung Yang penting balik lah ya Yang penting pulang siap hari Dan setoran gak pernah telat gitu kan Mau apa aja bisa gitu kan Jadi Saya Gue mau nalain pot Saya dimanteng dulu lah ya Selalu saya sampaikan Bukan saya memuja-muja istri saya Dan lain-lain Tapi memang Di balik suksesnya saya ini Ada peranan penting sosok wanita juga Di belakang saya yang Gak ngeri talking Tapi memang mungkin ada benernya juga Cara lu Kita laki-laki gak lagi kerja bro Perempuan lu ngeribetin Stress kita bro Stress Pusing kita Jadi bahwa itu Rusing gitu loh bro Nah mungkin kan lu punya Cara sini Tapi kan lu juga terbukti Lu sukses juga Men Kalau misalnya yang takut sama bini Lebih sukses lagi bro Lu ini misalnya gak takut sama bini Lu kalau takut sama bini Gue yakin lu lebih sukses Lebih lagi gitu loh Ini levelnya disini gitu kan Jadi orang-orang Gue tadi udah bilang Gue bini gue marah Gue kelapakan bro Kelapakan Gak bisa Nah sekarang ini Ini penting juga buat gue Mungkin perlu tanya ke lu bro ya Lu Gue dengar-dengar Mulai tertarik sama dunia politik Sekarangnya Iya Kenapa? Karena Saya sadar betul Di titik saya saat ini bro Posisi saya hari ini Dengan saya semua Hari ini saya punya tujuh perusahaan Ada keterbatasan Yang gak bisa saya langkahi gitu loh bro Artinya Ngurusin tujuh perusahaan tuh Pusing juga bro Ya Ngurusin tujuh perusahaan tuh Pasti lah Saya itu agak terinspirasi Dengan sosok yang namanya Basuki Cahaya Purnama Ahok Waktu itu Saya pernah nonton Statemennya beliau Beliau dikasih tau sama ayahnya juga Kalau kamu punya kekuasaan Kamu bisa lebih bantu banyak orang lagi Ya itu bener banget sih Itu Itu bener Poinnya itu bener Makanya kan ketika kita punya posisi Kita punya jabatan Kita punya jabatan politik Harapan saya Ya tapi kan memang itu kan gak semudah yang kita bayangkan juga Ya ada prosesnya juga Ya kadang-kadang gak semudah yang kita bayangkan juga Tapi kebaik lagi Tujuan saya bukan keuang lagi sih bro Oke Mau orang bilang Ah munafik lu Naif lu Sekarang gue balikin ya Lu Point of view lu mungkin Gak di point of view saya Saya rumah udah ada Alhamdulillah mewah Buat saya ya Untuk banyak ekopatrio rumahnya lebih mewah Tapi Saya melihat bahwa Kadang di titik udah Kok aku udah punya semuanya Tapi aku pengen bantu orang lebih banyak lagi Dengan jalan coba masuk ke dunia politik Gitu loh Ya tapi Itu juga masih dalam tahap pertimbangan yang matang Karena Saya gak mau nanti masuk ke dunia politik Juga jadi berdampak Gak bagus untuk bisnis saya juga Itu yang pertama Yang kedua Kadang ada ketakutan secara manusiawi ya Waduh Gue jadi pebisnis udah anteng-anteng Enak-enak hidup gue begini Amit-amit nanti gue masuk politik Dijebak lah Atau apalah Jadi kambing hitam lah Apa-apalah Gitu Sorry ya kita kan Pemahaman Orang polos gitu loh Di dunia itu Nanti kita dijadikan kambing hitam Apa-apa Tiba-tiba pake baju oran Amit-amit Jadi Maju mundurnya disitu sih bro Kalau dibilang kepengen Kepengen bro Saya kepengen-kepingen ngebelak Semua tempat masih ada resikonya bos Iya Pasti ada Saya kepengen-kepingen ngebantu masyarakat bro Iya Ngebantu masyarakat dan Dengan cara yang lebih scoop Yang lebih luas lagi Masuk ke dunia politik itu Harapannya bisa Memberikan Apa ya Trigger yang positif Bahwa Ada loh Orang yang bener-bener Sukses dari nol Tanpa Tanpa Harus disuapin Dengan Hal-hal yang negatif Gitu loh Money laundry Apa segala macem Karena gitu loh bro Lu dikasih money laundry pun Lu gak bisa ngelola uang Juga abis bro Betul Betul Bisnis itu gak bisa Gak bisa cuman kayak Ya udah lu buka toko Maintenance nya Ngelola SOP Ngejalaninnya KPI nya Koordinasinya Ngejaga kliennya Rumit bro Tapi jangan juga jadi orang takut memulai bisnis Dan Orang selalu berpikir Apa Memulai sebuah bisnis itu Saya gak punya modal Dengkul kita modal Mulut kita modal Kamu coba ngobrol sama orang-orang yang baru Opportunity kebuka disitu Peluang terbuka disitu Itu udah kesempatan Itu udah modal Kadang Intigible Aset yang gak ternilai Yang gak ternilai itu justru yang Bukan kami mahal dalam bentuk ruang Tapi Relationship Circle Secara value mahal banget pasti Intigible itu ya Banyak yang Kita gak sangka-sangka Banget Jadi Ya Siapa tau lah Ini kayaknya Temu amal lu Bisa Ada kemudahan Tapi kebetulan Kalian nonton channel gue ini Banyak politisi-politisi bro Jadi orang yang tertarik Banyak yang nonton channel gue Di Masjana Dialis nih Jangan-jangan terbanyak Yang hubungin John juga nih Dari partai ini Partai ini Tapi lo mulai tertarik Di politik ya Mulai tertarik Lo pengen Pengen punya Memberikan manfaat lo Di dunia yang belum lo jalanin Iya Karena saya lihat Ketika kita di posisi Punya Punya jabatan politik Entah Kan kan Kalau dari DPR gitu Kan bisa kan kementeri Dan lain-lain gitu kan Iya bisa Profesional juga bisa Bisa jadi menteri juga Bisa Bisa juga Bisa Yang dari pengusaha Juga jadi menteri Juga ada Yang dari pengusaha Jadi calon presiden Juga ada Kayak Bang Sandis Saya kepengen Masuk ke menteri Ekonomi kreatif Gitu-gitu sih Kayak UMKM Gitu-gitu Jadi Kepengen Kayak gue tuh Udah mulai banyak job Untuk Ngarahin Orang jadi pengusaha Lo bro Tanggal 17 Saya berangkat ke Pekanbaru Lumayan Dibiar mahal Saya ngomong Satu jam Anggota saya Dokter Jadi gue ngebriefing dokter Yang mau jadi pengusaha Di bidang klinik Bidang medis Saya berangkat 18 saya seminarnya Audiens saya sekitar Itu swasta atau pemerintah Oke Swasta Sebelumnya Saya diundang oleh Telkomsel Untuk Kasih motivasi Dan Kiat-kiat sukses Di bidang marketing Ke Sales-sales terbaiknya Telkomsel Orbit Seluruh Indonesia Dari Papua Dari Kalimantan Di Bogor Acara di Lewi Liang Di situ Karena gue sepakat ya men Jadi kalau Di saat lo punya kekuasaan itu Lo bisa memanfaatkan Untuk membantu orang Lebih banyak dengan kekuasaan Karena Lo punya sekarang Harta lo berapa Langgaplah Misalnya 1 triliun ya Anggaplah gitu ya misalnya Gak nyampil Ya anggap misalnya Waktu gue kita pakai Variable 1 triliun aja Lo mau buang Buat bantu orang Maksimal kan 1 triliun Seharipun bisa habis Iya kan Maksimal 1 triliun Tapi dengan lo punya kekuasaan Lo bisa pakai APBN untuk Mengarahkan bantu orang Bangun Jalan-jalan Kita tinggal konsepnya kan Ribuan triliun Nilainya Lo bisa bantu orang Tapi Terus dan terus ada Pasuk gitu kan Iya tapi balik lagi Lo di tingkat politisi yang Udah berkuasa untuk itu Atau belum kan Kita katakan prosesnya Di politik-politing itu juga Nah kalau lo Kemasuksannya Untuk memilih partai politik bro Lo udah Mulai mengamati gak Partai-partai yang menarik Misalnya Ada bicara Dari sisi ideologinya Ada dari sisi Manifesto politiknya Besar kecilnya Kendaraan itu Kadang banyak orang yang Menganggap partai politik ini Hanya kendaraan Gak melihat dari Partai politik ini Sebuah apa ya Sebuah laboratorium Kita untuk belajar juga Disitu kan Gimana lo lengkapin itu kan Bro yang pertama Yang pertama saya harus Kelirkan dulu ya Saya gak ada tendensi apa-apa Oke Dan bukan karena lo orang gerindra Saya harus ngomong apa adanya Sosok Pak Prabowo Subianto Itu jadi panutan saya Ini di luar Ini Saya berani bertanggung jawab Hati saya bersih Saya itu sangat mengidulakan Sosok Pak Prabowo Subianto Oke Yes Karena gini Why Beliau itu Prajurit Oke Ya Angkatan Kayak kemarin Berapa kali beliau Nyaman jadi capres Dan Dengan tidak Maksudnya Tidak lancar Akhirnya gak Gak kepilih kan Oke Jiwa prajuritnya Beliau itu Tadinya dia berkompetisi Terus sekarang Quote and quote jadi bawahan Oh itu sih Itu Terus Quote and quote jadi bawahan Orang yang dulunya di kompetisi Itu gak mudah Dan saya merinding Saya Saya gak kenal Pak Prabowo Saya belum pernah ketemu Pak Prabowo Tapi saya Baca di berita Saya lihat sosok beliau Saya pelajari beliau Orang yang Bahkan di beberapa ini Ada colongan-colongan Beliau itu orang yang Sangat mendedikasikan dirinya Full Untuk negara ini Ini saya ngomong secara pribadi Gak lihat tendensi apa-apa Iya Alal kecil Yang beliau kasih contoh ke saya Kayak dia lagi Pak Presiden lagi ngomong aja Beliau catat loh bro Iya Beliau tulis Beliau catat Beliau simak Benar-benar Dan beliau tahu banget adab loh Itu Iya Apa ya Kayak Beliau banyak kasih contoh Attitude yang baik Kayak misalkan Beliau disiapin karpet merah Beliau lewat jalan yang biasa Gak mau ninjak disitu Ketemu pimpinannya Benar-benar hormat Padahal dulu Kayak itu Nah ya kan Dan Sosok Pak Prabowo ini Di mata saya ya Di mata saya Secara sipil nih ya Orang sipil yang gak tergabung Di partai manapun gitu Orang yang udah gak punya Tujuan lain Selain dia mengabdi sama negara Uang udah banyak Aset udah banyak Hidup nih Hidupnya beliau ini Sisa hidupnya beliau ini Dia cuma pengen Mengkontribusikan penuh Untuk pengabdian dia Untuk bangsa dan negara Jadi Kalau ditanya Di dunia politik Sosok yang menjadi Panutan saya Di dalam politik Yang orang yang gak Kebanyakan drama Ya Fokus sama Bidangnya Gak hobi penjelitraan bro Gak ada Gak ada Ini saya tadi Tadi udah ngomong di awal ya Saya gak ada tendensi apa-apa Gak lagi menjilat juga Sama Pak Prabowo Gak ada perlu juga Saya sama Pak Prabowo Saya punya bisnis sendiri Tapi Secara idealis Saya sampaikan Saya ini orang yang logik Dan saya melihat Saya orang yang pikiran saya Gak bisa di Otak atik Dipengaruhi orang lain Interversi Melihat Sosok Pak Prabowo ini Adalah tokoh nasionalis Orang yang sangat Benar-benar Mengabdi Untuk bangsa dan negara ini Kerjanya nyata Banyak orang juga belum tau bro Pak Prabowo tuh Roryal banget loh Roryal banget Roryal Apalagi sama Roryal yang susah-susah Dia tuh gak obi di publikasi Jadi Kadang-kadang kita Apa Ini Ya itulah Karena Kali di publikasi Gitu-gitu-gitu Sorry itu sih Ini gak usah Belum tentu gue nih bro Yang tadinya berkompetisi Bahkan Hartanya mungkin lebih banyak Daripada orang itu Terus sekarang gue jadi bawahnya Dan gue harus hormat sama beliau Susah nomain Susah loh Itu pergonakan batin loh Tapi gue liat Pak Prabowo ini orang yang Apa ya Yang Mau mengorbanin egonya Ya prajurit gitu loh bro Maksudnya Gue taksi sejarah John Gue taksi sejarah Bahwa pada saat itu 2020 itu 2019 itu Kondisi panas bener Kalau misalnya Pak Prabowo Kalau misalnya Pak Prabowo gak Bergabung akhirnya Pemerintah Bro gue gak tau Apa yang terjadi di negara ini Karena bener-bener panas Sudah buat Karena loyalisnya Pak Prabowo Kan juga banyak Yang gak Yang Iya Itu tadi yang gue bilang Gue merinding Juga agak sulit gue menceritakan disini di kamera Tapi intinya Itu yang lo bilang tadi bener Lo melihat itu juga Panutan buat gue sih bro Jujur aja Pak Prabowo itu panutan buat saya Panutan dalam hal Karir Dalam hal kesuksesannya beliau juga Dalam hal dedikasinya beliau Konsistensinya beliau Terus Beliau punya keinginan untuk mengabdi Dan beliau Gak mudah dipatahkan oleh Kondisi sulit gitu loh Bayangin Udah dua kali kan Eh dua kali Pak Tiga kali Tiga kali Tapi beliau tetap Apa yang bisa saya sumbangkan untuk negara ini gitu loh Beliau tetap Mengabdi untuk bangsa dan negara ini gitu loh Ya mimpi saya sih Saya kepengen sih Bisa apa ya Bisa berjabat tangan sama beliau Kalau ada kesempatan sih Karena Bukan untuk apa-apa Saya gak ada tendensi Untuk tujuan yang lewet Ketemu orang lo kagumin Kepengen saya bisa berjabat tangan Dengan Pak Prabowo Subianto Semangatnya beliau itu Di usianya beliau yang udah Dibilang kan udah gak muda lagi kan Tapi masih Kesana kesini Dan itulah Respeknya itu loh Sama orang itu loh Yang membuat saya kagum Dia itu bisa menempatkan diri Posisi dia sebagai apa Dia bisa menempatkan diri Dia harus ngapa Itu loh Bayangin loh Terus kelas Pak Prabowo Dia menulis sendiri Apa yang disampaikan presiden Jadi orang yang benar-benar Baca buku Belajar Terus memperdalam ilmu Dan lain-lain Pengen sih suatu saat Kalau ada waktu Ada kesempatan Nanti kita coba minta izin Sama Bapak Pak Prabowo Ada Jan Pak Masa lamani Tapi aku gak ada tendensi Sama Bapak Aku tadi di awal Aku udah bilang Aku benar-benar Kaguman sama beliau Kagum Karena yang lain sih Ya kalau Kalau orang-orang lain Yang saya bilang Masuk di Caya Purnama Juga saya Nge-fans sama beliau Karena orang yang Punya prinsip Orang yang punya prinsip Meskipun Jadi Kayak model-model Apa Quote-quote 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 Gue lebih baik Dibenci untuk jadi Diri gue sendiri Daripada gue harus Disukai Tapi dari orang lain Nah John L. Bell Gue orang yang seperti itu Saya itu lebih baik Ya lu Ini lu gak suka sama gue Ya udah gak apa-apa Bisa bikin seneng semua orang ya Saya tahu Saya gak bisa bikin Gak bisa bikin Menyenangkan hati semua orang Tapi yang saya lakukan Tujuan saya Gak ada niat jelek Sama kamu Itu aja Prinsipnya disitu Saya gak ada mau Menjatuhkan kamu Merendahkan kamu Atau menghindar kamu Gak ada Demi Allah Demi Rasulullah Cuman kadang kita kan Sebagai manusia juga Kadang kita Gak sadar gitu loh Kadang mungkin Intonasi nada Bicara kita agak tinggi Terus menyakiti orang Dan lain-lain Gak disengaja Gitu loh bro Ya kalau Pak Jokowi juga Termasuk orang yang Saya panutin juga Karena kerjanya juga nyata Bro Kita lihat infrastruktur Infrastruktur juga kan Dan orang dari bawah juga Dan orang juga dari bawah Gitu Penampilannya juga Selalu mencemeringkan Kesederhanaan Gitu loh Makanya saya bilang Saya bilang Ya siapapun kamu Apapun jabatanmu Emang lu bawa selamanya Saya cuman mau sampaikan itu aja sih Dan Kalaupun kita udah dipercaya Sebagai Orang yang punya aman Apa Punya amanat dari Orang yang telah mempercayakan kita Yaitu rakyat Misalkan kita jadi wakil rakyat Atau apa segala macem Ya tolong bener-bener Jaga amanah itu sih Untuk Membela kepentingan rakyat Coba tengok di luar sana itu Banyak loh bro Karena orang jadi sekarang nih Paradigmanya gini loh bro Lu harus viral dulu Untuk disentuh oleh Orang-orang lain Untuk dibantu orang lain Ya cobalah turun ke Lapangan langsung bener-bener Masalahnya itu masih banyak banget Di negara ini gitu loh bro Pola pikir Mindset Mungkin dari pelatihan-pelatihan Kita terus buat Kayak Pelatihan-pelatihan Seminar-seminar Untuk memotivasi orang-orang Supaya berubah mindset Bahwa Ya pertama Kalau dari segi saya Jangan jadi karyawan seumur hidup Karena faktanya bro Ya bukannya gua Apa ya Meng-underestimate Posisi sebagai karyawan ya Kamu punya gaji berapapun Jabatan lu sebagai karyawan Susah berkembang Itu Ya udah ketakar gitu loh Tapi kalau lu jadi pebisnis Jadi pengusaha Lu bisa men-scale up bisnis lu Lu bisa Bekerja keras untuk Mengembangkan bisnis lu Pada akhirnya Lu bisa jadi manfaat Untuk banyak orang Hidup itu Untuk Hidup itu Bukan untuk Mengejar nama Ya Tapi hidup itu Untuk mencetak Sebuah makna Bagaimana Kita punya Makna dalam hidup Oh maknanya Oh iya Dulu gua punya perusahaan Gua mempekerjakan Orang Terus orang-orang itu Bertumbuh dengan baik Belajar banyak di perusahaan gua Akhirnya dia jadi Entrepreneur-entrepreneur Dia buka lagi Lapangan kerja Bisnis saya itu Bukan saya ngebaik-baik Perusahaan saya Mendukung banget Program pemerintah Dalam kemudahan berusaha Tadinya orang Gak berani bikin usaha Dengan gua kasih harga murah Semua gua bantu Karena kita bantu Dari awal Asam besit Dari penyusunan KBLI Kita yang cariin KBLI nya Abis itu Kita kasih suggest juga Orang kebanyakan Bikin usaha KBLI nya gado-gado Mau 50 KBLI dimasukin Kita kasih tau Dari segi aspek minus Dan Apa Kekurangannya Kalau lu terlalu gado-gado Lu juga gak fokus Bidang usaha Gak usah banyak-banyaknya Satu dua Lu maksimalin dulu Lu gedein dulu Kalau lu mau eksparkin lagi Bikin PT lagi Jangan Satu PT Satu payung Lu semua Lu gado-gado Lu sambil semua pekerja Terus Laporan keuangannya juga rumit Terus lu nanti mau PKP juga Itu kan PKP per bidang usaha Gak bisa lu Semua ini Laporan keuangannya juga rumit Dan lain-lain Malah gak berkembang Yang begitu-itu Jadinya bisnis lu Untuk apa Kor lu Gado-gado Kalau lu mau buka bisnis lagi Lu gedein ini Lu buka espan Bisnis lagi Bikin PT lagi Bikin gak ada batasan Lu satu orang bikin PT Oh maksimal 5 PT Enggak ada Lu mau punya berapa PT Kalau lu sanggup Silahkan Gitu loh bro Dan Orang kita edukasi Dari segi perpajat kan Makanya saya harus kasih tau juga Kalau penonton Mungkin melalui Channel Youtubenya Vasco ini Orang juga tau Jangan benci saya lah Aktivitas yang saya lakukan ini Banyak positifnya Bukan saya ngembang-bangin Saya men-trigger orang-orang Anak-anak muda Gen Z ini Generasi milenial saat ini Ayo jadi pengusaha Lu jadi entrepreneur Ide bisnis Banyak banget saat ini bro Dari Jasa perantara Perantara perdagangan Property Lu mulai-luar rumah Lu tengok tetangga lu Ada yang jual rumah gak Lu coba bantu promosiin Gicaloin dulu Gicaloin dulu dari situ Lu coba belajar dulu Lu bisa gak ngecaloin rumah Gak usah bikin PT dulu Terus Apa Media sosial Handling dll Semua perusahaan lagi butuh itu Dan gak akan bubble Karena apa Masyarakat Indonesia 274 juta jiwa Bubblenya masih lama lah ya Iya gak akan bubble bro Gak akan bubble ya Gak akan bubble gitu Dan semua memang harus Go digital sekarang bro Semua putuh bro Sekarang ini kayak orang Pengemis aja go digital gak Ya Parah tuh Tiap orang di sana Lu jual satu jasa pengelola media sosial Gak usah malah-malah Buat orang yang gak 500 ribu Tapi kan kuantiti lu kejar 100 klien lu handle Lu rekrut orang Lu maintain media sosialnya Dan lain-lain Kayak gitu aja bro Konsepnya bro Terus yang lain Misalkan ada usaha-usaha yang berkembang Coba dihubungin Coba didatengin Boleh gak saya bantu jualin Ya kan gak perlu modal semua bro Niat aja dulu yang penting Kembali lagi mindset Itu yang harus kita rubah Di negara kita ini Bagaimana Masyarakat kita ini Mulai melek digital Dan mulai berani Untuk mencoba Melangkah Jangan pernah takut Untuk gagal Karena Gagal itu membuktikan Lu sudah pernah mengerjakan itu Kalau lu gak pernah gagal Lu berarti gak pernah ngerjain itu Ada di quotes Apa di podcastnya Dedy Kompusnya Ada quotes itu Dalam bahasa Inggris Jadi Saya tuh suka nyimak Bro yang kayak gitu-gitu bro Pelajarannya Almarhum Bob Sadino Karena saya orang goblok Saya berpikir dengan cara goblok Mulai aja dulu Bro Orang yang memulai bisnis Dengan banyak Ini bisnis penuhnya begini ROI nya gini Return over penuhnya begini Nanti BIP nya begini Gak jalan-jalan bisnisnya bro Lu buka aja dulu tokonya Kalau lu udah buka tokonya Satu yang lu yakini Lu kan punya agama Kalau lu udah buka tokonya Allah pasti kirim pembeli Yang penting lu tawarin itu jualan lu Pasti laku Nah kalau udah laku Jangan siap-siapkan Kepercayaan orang yang udah transaksi Jaga retainernya Jaga hubungan baiknya Supaya apa Dia bisa jadi marketing lu Eh transaksi di tempat yang high-risk tuh Pelanannya bagus Past respon Dan oh iya satu penting Tips buisi saya saat ini adalah Past respon Past action Is must Lu telah satu detik aja Ngelayani klien dengan baik Dia udah pindah ke tempat Gue jadi inget Lu sebutin om Bob almarhum ya Pertama kali gue ketemu beliau ya Itu memang kata-kata aja Memang udah Kepatri Keberi kepala gue ya Pertama kali gue dateng ke tempat dia Gue ngobrol sama dia Berdua Gue tanya Pertanyaan itu Om Bisis apa yang menarik om Sekarang ini Itu belum terlalu digital Dunia digital Belum Belum inilah Belum on gitu Masih zamannya friendster apa Ya Dibilang itu tadi sih no Bisis yang Yang bagus adalah Bisis yang lo jalanin Jalanin aja Jalanin Jalanin Jangan mikir Lih gue bisis tagangan telur Jadi gini Jadi gamcik semua Dan itu penting banget Betul Betul Jadi The next Bob Sadino Orang yang enak itu Yang dari no kan Model yang gelong gitu Tapi dulu Om Bob gak ada sosmed Gue kebantu banget dari sosmed Gue kebantu banget dari sosmed Sama sekali no Lu harus di era sekarang Lu harus pegang kendali di media Media sosial Harus Is emas itu wajib Terus konsisten Terus jaga hubungan baik Dengan pelanggan-pelanggan lu Dan sadari betul Bahwa lu tuh bukan bos Orang salah Orang salah tafsir selalu Ini kan pengusaha Gue di perusahaan gue Gue bosnya Salah Bodoh kalau orang berpikir seperti itu Saya ngomong kasar nih Bodoh Bos lu bukan lu Klien Mana ada lu ngkeluarin Tiap bulan dari konsep pribadi lu Ini mindset Ini tuh harus yang dipahami dulu Jadi ketika lu punya mindset Klien adalah bos lu Lu akan memperlakukan klien lu dengan baik Lu akan menjaga perasaan klien lu Tapi kalau lu udah berpikir lu adalah bosnya Karena lu pemilih perusahaan itu Jadinya lu kadang berantem sama klien Berdebat sama klien Hal yang paling saya Fatalkan di perusahaan saya Jangan pernah aja berdebat klien Bukan berarti Saya gak setuju klien adalah raja Itu bohong Itu zaman dulu Klien bukan raja Klien adalah mitra kita Yang harus kita bikin happy Kita happy Bertransaksi juga Everybody happy Goalsnya disitu bro Ketemu klimaksnya bareng Ibarat Berhubungan badan Ceweknya keluar Cowoknya keluar Bareng Jangan lu doang yang keluar Ceweknya gak keluar Itu gak happy bro Gak everybody happy Gitu loh bro Jadi dalam segi berbisnis dan lain-lain pun Kehidupan sehari-hari kita Kita harus paham Dan kadang orang lupa bro Ketika dia bertransaksi dengan banyak orang Dia janji sama ini jam 10 Jaman sini sama ini Orang itu nerima janji dan liru doang Sedangkan lu hari itu bisa berjanji sama banyak orang Kalau lu tipikal penuh lupa Lu catat janji-janji lu sama klien-klien Supaya lu gak ingkar janji sama orang Itu yang bisa menjaga Apa ya Hubungan baik Relationship dengan orang Trust penting banget ya bro Banget Sangat penting ya Apalagi modal dangkul kan lu Bayangin bro Orang tengah malam aja masih transaksi Akhir tahun aja masih transaksi di tempat saya Dan gini loh bro Saya layak sukses hari ini Saya layak disebut OKB hari ini Makanya gue kan bikin konten tuh Oh dasar OKB lah Memang gue OKB kok Terus kenapa ya Kalau orang bilang saya OKB Saya OKB Lu gak usah bilang OKB Gue OKB Orang kaya baru Karena gue udah gak pernah kaya Baru ini gue kaya Jadi wajar kalau gue sikap gue Kadang norak-norak dikit Ada gue beli ini Gue pasting ya Ya lu maklumin Kalau lu gak maklumin Enggak usah tonton gue Si pelitur itu Daripada kaya orang bikin baru bro Ya orang kaya baru Ya mendingan Ya itu kan Karena aku ya Kalau aku like Kalau tak aku swipe Kalau lu gak suka sama gue Swipe aja Gak usah ditonton Tapi saya gak ada niat mau sombong Saya bukan orang sombong Saya bukan orang aku bro Susah kan kita ngomong ke orang yang gak percaya sama kita Lu kenalin gue secara aslinya Di mungkin sopir gue kan tau Lu tanya aja Gue di rumah bro Kolar gue 30 ribu beli VTC Kaos Udah santai aja Kayak orang biasa Sendal cepih Gue lebih nyaman kayak gitu Makan pagi gue Soper gue menunya sama Gue jawab Nasi sama telur Nasi sama telur dadar Istri gue paling favorit Aku paling favorit Istri gue masak sayang lodeh Sama ikan asin Berapa banyak ini Gue pake 20 ribu buat makan sehari Gaya hidup Apa Yang mahal tuh gaya hidup Nah cuman kalau kayak Pada akhirnya ketika saya sekarang Punya kemampuan secara finansial Gue beli tas mahal Apa sepatu mahal Beli tas mahal Gue akhirnya sadar Bahwa beli barang branded itu Bukan untuk ngejar brandednya aja Memang faktanya Kita beli barang yang sepatu Kayak jifungsi gini Harga 17 juta Awet bro Dan nyaman dipakainya Bila kan gue misalkan Beli yang harga sejuta Berapa bulan Ngejebol Gitu loh bro Beda Memang kualitasnya Ada harga Ada rupa Jadi Jangan Dan buktinya Barang-barang branded tetep laku Karena apa sih Karena memang Kualitas Yang bicara Bukan lagi soal Prestige Atau Branding Beli merek Enggak Enggak ada yang senang beli merek Beli kualitas Beli kualitas Nanti lu Kalau udah di posisi Kayak gue Mohon maaf Ibarat hidup aja Duit masuk Kadang kita udah bingung bro Bukan sombong nih Sorry Gue mau beli apa lagi ya Gue mau ngapisin duit gue Bagaimana lagi ya Banyak bro Pelajaran hari ini Gue dapet dari lu nih Banyak banget pelajaran yang Yang menarik Perlu Saya banyak belajar juga Dari bro Fasko Thank you Buat kesempatannya Karena podcast ini Adalah podcast yang Apa ya Saya dapet Dapet info dari teman-teman Yang duduk di kursi panas ini Pastinya bukan orang Sembarang-barang Ada pejabat-pejabat Ada Bahkan belum lama Pak Andri Rosyani Juga kan Ada disini Ada Coach Apa Tommy Artinya Saya termasuk orang yang Beruntung hari ini Makanya saya gak pernah Mau ngatur Tuhan Di aturnya Tuhan Ketemu orang-orang hebat Satu hal sih bro Yang saya harus Sampaikan ke teman-teman semua Ke bro juga Bahwa ketika kita Bercerita Memotivasi orang lain Pada faktanya Kita gak lagi Memotivasi orang lain Itu bener men Tapi kita lagi Memotivasi Sini kita sendiri Karena ketika Dari saya tadi Ngobrol A sampai Z Sampai kita mau closing ini Saya lagi mengingat Lu patri di otak Sebenernya kan itu Iya bener-bener Kita lagi mengingatkan Diri kita Saya gak lagi Apa Motivasi orang ini Karena mulut yang baik Adalah mulut yang bisa Ngajarin lagi bro Kita lagi memotivasi Diri kita sendiri Supaya tetap Ya jadi saya bilang Tetap rendah hati ya Harga harta kita Boleh bertambah Tapi karakter kita Jangan berubah Kita dianggap Kita bisa disebut manusia Karena kita Karena kerendahan hati kita Ini kan kita Ngajarin diri kita lagi Kuping gue denger Jadi kita Kayak diingatin terus gitu Justru yang Yang merasa beruntung Dan terhormat saya hari Bah Ngeri amat Bro Pertanyaan terakhir bro Gue paling gak suka dipuji masalahnya Karena Dari Apa namanya Pertanyaan terakhir bro Terakhir Kasus lo itu gimana sekarang Yang 1,8M itu Ya jadi Yang pasti Saya pertegas dulu Bahwa Itu berita Hot show Tidak ada Saya menipu Atau menggelapkan One wire Justru Itu gimana sih sebenarnya Jadi ceritanya Awalnya itu Direkturnya Adi Dharma itu Minta tolong ke saya Karena dia diduga Membuat akta bodong Diduga ya Karena salah satu pengurus Dikeluarkan secara sepihak Dan diduga Tanda tangannya dipalsukan Dia minta tolong ke saya Karena si lawannya itu Sudah mau proses hukum Dia tahu saya kena salam balasunan Akhirnya saya perantarain Bidang usaha saya kan di KB ini jelas Jasa perantara hukum Dan lain-lain juga ada So ketika saya ketemu itu Akhirnya saya terjadi perdamaian Dan harga 500 juta Bukan 800 juta 500 juta itu Masuk ke rekening perusahaan saya Langsung dipindah ke Balsunan Jadi saya hanya perantara Gitu loh bro Betul saya dapat fee Perusahaan saya dapat fee Karena memang kita ke jasa bro Nah Saya juga kaget Terus akhirnya kok malah jadi Tadi kita temen baik bro Makanya dia bilang We don't trust anyone Temen baik Makan es kering bareng Satu min Bisa nyerang saya Nah jadi Karena apa yang dituduhkan itu Semuanya tidak berdasar Saya sebagai warga negara yang baik Memproses secara hukum Saya buat laporan di Polda Pasal 310-311 Pencemaran nama baik Dan fitnah Itu kan Nah Ini sih sudah berjalan Saya sudah dipanggil Di Hanya kan Sebagai pelapor Terus saksi-saksi juga Minggu depan juga Mulai penulanggilan Saksi-saksi lainnya Dan saya sudah Jadi Kejadian ini juga membuat saya Akhirnya belajar gitu loh Tentang apa itu hak imunitas Bahwa hak Ini bukan saya ngomong ya Tapi Pakar-pakar Doktor Bahkan dokter Ibnu juga sudah Mengeluarkan statement juga Bahwa Advokat itu memang Profesi yang terhormat Dia punya Namanya hak imunitas Selama Untuk kepentingan Pembinaan terhadap klien Akan tetapi Hak imunitasnya Apa Pengacara pun Juga bukan Tanpa batas Artinya bisa Semenang-menang Menjatuhkan Atau menjelekan Martabat orang lain Apalagi Bro bisa lihat Di press release itu Tidak ada Satupun kalimat Diduga Dan kalimatnya itu Menggiring Tendensinya adalah Untuk menjatuhkan Perusahaan saya Ada hashtag Boykot high five Mukaku ditutup Pakai Pita hitam Udah kayak Terdakwa Udah kayak Ada putusan Pengadilan bawah saya ini Kasus Padahal sampai detik ini Saya Partner saya Perusahaan saya Tidak ada Laporan polisi Satupun Tidak ada Tersangkut Masalah hukum Satupun So apa yang Dia tuduhkan Siapa yang mendalikan Dia harus membuktikan Makanya Ya kita kan Kalau mau cara barbar Ya gue ajak Diring tinju Itu orang Berantem aja kita Tapi kan kita kan Bukan Jangan bro Cicin lo sayang Iya Eranya kan bukan Eranya Itu lagi bro Ya nanti kamu lihat lah Perkembangannya Pada prinsipnya sih Ini lo ajar balik nih ya Oh iya dong Harga diri bos Tidak ada kata damai Mau dia susit-susit Njembat-nyembat Cium kaki saya Minta damai Anak istrinya Minta damai Tidak bakalan saya mau Bukan saya Bukan saya kerjem ya Karena gini Di dunia ini Ada harga yang harus dibayar Karena kebodohan kamu Terus akhirnya Ada resiko disitu Ya lu terimalah resiko Makanya Gunakan jarimu dengan baik Gunakan mulutmu dengan baik Hati-hati Siapapun orangnya Kalau udah disentuh Namanya harga diri Mau kaya Mau miskin Nyawa taruhannya Jangan pernah Jangan pernah Berani menyentuh Atau merendahkan Harga diri seseorang bro Gak boleh itu bro Saya ini bro Paling takut Kalau udah namanya Merendahkan harga diri orang Kita bisa di Uber Sampai ke liang lahat bro Sampai kemana pun Kita bisa dikejar bro Setiap orang Pasti menjaga Yang namanya apa Harga diri bro Harga diri Tinggal lagi buat laki-laki Ah iya bro Kita gak maling Kita gak penipu Kalau dituduh penipu Kadang duit ya nomor dua bro Sudah gak mikirin itu lagi bro Yang saya pikirin adalah Ya Memang akhirnya Ya followers-follower saya Temen-temen yang tahu saya Lihat aja di postingan-postingan saya Komen semua positif Tapi bukan masalah itu bro Masalahnya Lu udah mencemarkan Namun bayi saya Kamu udah memfitnah saya Saya gak melakukan Kan kamu tuduh Dan kamu gak punya bukti Untuk itu Kamu bukan hakim Bukan pemutus Kamu gak Gak ada putusan pengadilan Saya ini tersangka Saya ini terdakwa Gak perlu menuju Sudah Sudah masuk ya Polda Metro Saya masukin ke Polda Metro Gak mau Gue polsek Polres Enggak Polda langsung Kita Kita bukannya Bukannya mau Arogan mau apa Harga diri Bosa Yang kita jaga Semua-semua harga diri Berarti mana kita punya Nama baik Jangan sampai Bos Kita mau Bagaimana sih Mau nipu orang bos Saya lagian gini ya Kadang orang-orang yang komen Ada tuh mas Ada satu dua lah Netizen Kita tunggu endingnya Ya lu tunggu aja ending gue Ribut banget hidupnya Kita tunggu endingnya Bentar lagi pake baju Shopee Ngapain Emang Shopee punya baju Kebangsaan Aneh Netizen ini kadang ada Aneh Emang Shopee punya baju kebangsaan Lu tungguin aja Sampai Kayak orang-orang Yang selalu menghina Orang-orang yang selalu nyinyir Energinya habis disitu dia Bukan cuman itu Tanda bahwa dia di belakang kita bro Udah pasti orang kere itu Iya Orang susah Oke Kalau orang yang punya duit Gak ada waktu begitu bro Bener-bener Gak ada waktu Malahnya kebanyakan Orang-orang yang saya temuin Orang-orang yang lebih Sukses daripada saya Yang lebih tajik daripada saya Dia malah Malah apresiasi ke saya Hebat bro bro Keren bro bro Karena apa? Ya dia seneng Ada circle baru Nambah di komunitas dia Iya bener-bener Orang yang punya kemampuan finansial Pola pilihan udah beda bro Gak lagi nyinyir Gak lagi Udah kita ngeliatnya Orang yang nyinyir itu Orang yang lebih rendah daripada kita Orang yang lebih miskin daripada kita Miskin adab Miskin duit pula ATM-nya kebang kepis bro bro Kayak lu duduk Setiap ribu akun dulu Iya Kan tersebut Udah Karena lu tau Pada lo ngantai Gemang ngepis gitu Bro Bayangin bro Begitu kita Setor tunai 50 ribu Muncul sadenya gak 50 ribu 30 ribu Karena kita punya minus Administrasi Iya Ada saldo minimum gitu Iya Kita udah kepotong admin Ini lu berat Setor tunai 50 ribu Jadi ini Jadi sisa ya Sisa nih Maksudnya Setor tunai 100 ribu Kun jadi 80 ribu Apa Ditansor orang gitu Sampai sesu Gak bisa gue tarik Karena kepotong admin Jadi 80 ribu Akhirnya meminta tolong temen Bro Ditip bendan Bukan Tolong transferin gue 10 ribu Apa 20 ribu Ntar gue balikin ke lu Sampai segitunya bro Sampai segitunya Kita ngalamin semua bro Tapi Alhamdulillah Mas Gini ya John Lu sekarang kan Ada pelajaran baru lagi Gimana lu Menghadapi dunia Di proses hukum Di wilayah hukum Ini baru nih kan Buat lu kan Dapat laporan Malah kepengingin sekolah hukum Iya iya Tapi ini kan jadi Jadi pelajaran juga buat lu ya Kalau yang gitu-gitu Sudah menghadapi gue sehari-hari Tidak ada sual masing Tidak ada surat teguran dulu Tiba-tiba dia presilis Dan di presilis itu bro Dia bilang katanya Sudah menggunakan bugatan Tanggal 18 Januari Padahal Dia baru bugat Tanggal 21 Itu kan berita bohong Semua bro Orang masyarakat Indonesia itu Gak bodoh gitu Pinter-pinter gitu Ini dia bilang Kalau presilis gini Sekarang hilang sendiri Data itu semua ada kan Redup sendiri bro Apalagi lu main Gini loh Kita bermain di media sosial bro Di Berantakan Jejak digital itu Gak mungkin hilang Kan kita tinggal gini Lu bilang Waktu presilis Lu udah gugat gue Secara perdata Di pengadilan Tanggal 18 Ini lu buktinya Baru masuk tanggal 21 Kan udah berarti pohong bro Iya gitu Bohongan publik lagi kena tuh Iya Udah 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 Ya makanya Ya Sedih sih Saya sih Lu mau pansos Tapi caranya Gak bener Oh gitu Mau pansos Pansos Ya bos Ya lu Lihat aja Instagramnya dia Iyayayay Lucu lucu Bersih Gak ikut Gak ikut Gak ikut Dasar digital Lu gak Lu ketawarin Tung Dasar digital Enggak lah Dia mau bayar gue berapa pun Gue juga gak mau pake duit dia Duit Gak mau Gitu ya Bro thank you banget ya bro Ini mudah-mudahan bermanfaat Gue yakin banget ini bermanfaat Buat temen-temen semua ya Karena Seorang John the new Bob Sanino Bob Sanino yang belum punya Instagram dulu Belum punya TikTok Kan udah Bob Sanino udah punya TikTok Bro thank you ya Mudah-mudahan ini Mudah-mudahan kita Say thank you Merkenal kita ini bisa Berikan banyak makwat Buat masing-masing Kami ingat jangan disini lah Kita buk bicara bisnis Yang tentang listrik-listrik Ya makanya kalau orang sukses Bicaranya tentang opportunity Kalau kamu masih bicara tentang nyinyir Giba Ya berarti lu bukan orang sukses Gue mending tidur Gue thank you banget Assalamualaikum Berkabar ya Sehat ya Sukses ya Keren ya Sub indo by broth3rmax